Bismillah. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah ini guys, ini Bang Adian menyala-nyala guys soal pernyataan jangan ganggu Prabowo. Di sini memang terjadi perdebatan yang lumayan alat antara Ardian Abid Upulu dengan Daniel Anzar guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Acara PAN itu. Yang pernyataan mengganggu. Ya. Gak ada yang bisa baca. Gak ada yang bisa baca. Gak ada. Karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif. Gak ada alat ukurnya. Apakah saya tidur ngorok mengganggu? Iya. Apakah kemudian orang dangdutan di sebelah rumah kita mengganggu? Itu kan gak ada alat ukurnya. Nah berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antara anak bangsa dalam sebuah negara. Tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif. Apa alat ukur mengganggu dan terganggu? Gak ada. Apa bahasa dan alat ukur konstitusional dan undang-undangnya? Juga tidak ada. Oke. Nah dengan demikian sangat bebas tafsir. Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan A dan B, C segala macam. Kita mengkategorikannya kritik. Prabowo bisa mengkategorikan itu mengganggu. Dan apalah ukurnya? Ya dia sendiri yang tahu. Oke. Tapi kan Pak Prabowo juga mengatakan gini, Bung Hadiat. Kalau memang tidak mau jadi penonton di pinggir jalan, ya silahkan jangan mengganggu. Kalau PDP mau masuk atau mau di luar sih sebetulnya? Kalau sampai hari ini kan kita gini, kita ini kan partai ya. Partai yang terpimpin. Kita menunggu keputusan bersama yang representasinya adalah ketua umum. Kita tunggu saja itu. Tapi kalau kemudian tema pembicaraan kita malam ini tentang kata mengganggu, ya menurut saya itu gak pantas. Gak pantas. Gak pantas, gak tepat, menakut-nakuti. Dan menurut saya punya potensi mengintimidasi orang loh. Misalnya begini, arahnya kemana? Kalau tidak mau bekerja sama, oke. Dia mau bekerja sama dengan siapa? Partai politik, LSM, NGO, ORMAS, organisasi apa? Kalau bahasanya kita lihat secara utuh, sepertinya yang dia maksud diajak bekerja sama adalah partai politik. Artinya partai politik yang tidak mau bekerja sama, nonton aja. Nonton. Bahasa itu pun salah. Oke. Partai politik itu institusi legal dan diakui lo konstitusi dalam undang-undang kita. Dengan sekian banyak peran, apalagi mereka yang punya representasi di parlemen. Dan tidak bisa jadi penonton. Gak boleh. Mbak Lulu di parlemen, boleh jadi penonton? Gak boleh. Ketika dia menjadi penonton, dia salah. Saya di parlemen, boleh jadi penonton? Tidak boleh. Ketika saya jadi penonton, saya salah. Apakah memang statement itu memang ditujukan kepada PDI Perjuangan? Gak tahu, kita mah biasa dituduh apa. Anda merasa itu gak? PDI Perjuangan, merasa itu gak? PDI Perjuangan, tetuduh apapun. Tapi yang jelas, apapun tuduhan itu, ketika PMK memutuskan kalah, kita gak rusuh di MK. Gitu loh. Oke. Artinya tuduhan itu, biarin aja. Nah, tapi begini Daniel, menurut gue, jangan bicara lu bahwa Prabowo tidak begini, tidak begini. Nah, itu gue bicara, dulu begitu loh. Nah, yang kayak begitu jangan dibuka. Karena gue juga punya sekian banyak cerita terkait itu. Ada pengakuan dia, kita amankan sekian aktivis, ada yang kembali, ada yang tidak. Nah, jangan. Oke? Jangan memancing gue membuka cerita sejarah lagi. Ketika lu bangun narasi seolah-olah dia sangat bersih saat ini. Dan itu gue akan cerita, sejarahnya begini Daniel. Yang diculik masih ada, ada yang hidup, ada yang tidak kembali. Dia akui, terbuka, dan sebagainya. Dia tidak berhenti dan sukarela, dia diperhentikan. Nah, jangan. Oke, oke. Kita kembali ke topik. Nah, tadi apa sih? Ya, pertanyaan ditutupkan pada WD Perjalanan. Enggak masalah. Tersenyum dikasih ini. Apa? Enggak, terkait itu sudah lalu. Iya, iya. Itu bukan masalah lalu tidak lalu, tapi kemudian lu bilang tidak pernah ada yang ditangkapkan. Oke. Nah, ini guys, mulai panas kali ini guys. Jangan mengajak Pak Prabowo bersama-sama. Jadi, Anda enggak kontekstual. Bukan soal kontekstual tidak kontekstual, lu yang tidak kontekstual. Lu seolah-olah membangun sebuah narasi, tidak dong. Iya, sekarang, sekarang komitmen Pak Prabowo terhadap demokrasi itu tinggi. Bagaimana kemudian sekarang itu lu bilang, Anda bisa maki-maki juga, dia tidak pernah lakukan ini, segala macam. Ada catatannya, ada putusannya, dan sebagainya. Makanya gue bilang sama lu, sudah, jangan lanjutkan. Kita kembali saja pada temanya tentang menggabung ini. Harus lanjutkan memang komitmen Pak Prabowo terhadap demokrasi. Hari ini terus dijaga beliau. Sampai dengan detik ini. Sampai beliau nanti dilantik di presiden. Ini enggak terima, guys, ini. Enggak bisa lu berbicara tentang demokrasi itu dalam rentang waktu 1, 2, 3, minggu, 4, minggu, 5, 4, 5, 6, percaya tangan. Tidak bisa. Bicara demokrasi, bicara kami. Ini berbeda. Ini berbeda. Ini berbeda. Ini berbeda. Yang kemudian Pak Prabowo itu karena orang-orang akan tanggungi. Menurut itu, guys. Yang dibahas oleh Kompas. Jadi cancel kultur itu, itu enggak elok. Karena maka nanti kita akan temukan dalam sejarah Indonesia, kita akan terus saling mengutuk. Rejimnya Ibu Megawati mengutuk regime sebelumnya. Rejimnya Pak SBI mengutuk sebelumnya. Kemudian sebelumnya, akhirnya kita jadi rejim bangsa yang terkutuk karena terus saling mengutuk. Kita tidak pernah move on. Kita jadi membangun cancel kultur. Ini Pak Bagimu Pak Prabowo ini wakilnya move on. Ada putusan MK, lalu satu-satunya kalah, kemudian rusuh. Tidak ada yang rusuh kemarin. Jangan katanya mengutuk, rusuh saya kagak. Putusan MK, lalu MD3 dirubah. Ada enggak sekarang? Enggak ada. Jadi jangan ajari kita tentang bagaimana berpolitik dengan baik dan benar. Oke, tapi yang gue sampaikan sama lu, jangan terlalu memoles sesuatu secara berlebihan. Karena memori politik rakyat juga punya ingatan yang banyak. Ada namanya undang-undang subversif. Gue dicabut. Sebentar. Ada unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk memenuhi itu tindak-tindak subversif atau tidak. Sampaikan itu pada empat mahasiswa yang meninggal di Makassar, hanya karena menolak uang PT-PT, angkutan umum naik 50 rupiah. Sampaikan. Sampaikan itu pada Bitor Suryadi, yang harus dipenjara 6 tahun, hanya karena meminta tarif listrik tidak naik. Sampaikan itu pada korban-korban yang dituduh subversif. Bagaimana kemudian aturan main negara ini, ketika sudah ada unsur-unsur dan aturannya pun, kekuasaan bertindak semena-mena. Sampaikan itu pada Marsinah, yang cuma minta upah dinaikkan, harus dibunuh. Sampaikan pada Udin Bernas, yang cuma memberitakan tentang kejahatan yang dianggap sesuatu yang tidak baik, dia mati dibunuh juga. Sampaikan pada mereka. Nah, itu undang-undang subversif yang jelas aturannya, jelas tafsirnya, jelas unsurnya. Pelanggarannya banyak. Mengganggu ini apa unsurnya? Apa tafsirnya? Apa dasar hukumnya? Sehingga kita punya alat ukur bersama. Ini mengganggu atau tidak? Enggak ada. Yang punya alat ukur bersama saja bisa diingkari. Apalagi yang tidak, nah ini jangan dipakai lagi. Bagaimanapun juga, oke. Ada sebagian rakyat yang masih punya memori tentang kekerasan Orde Baru. Kekejaman Orde Baru. Ada kasus jenggawa, ada kasus gedung ombo. Waktu itu rakyat cuma menolak agar dikasih ganti rugi, tidak cuma 100 rupiah per meter persegi. Kemudian dam dibuka dan banjir membanjiri lahan mereka. Sampai kemudian mereka tenggelam rumah-rumahnya. Oke. Mereka menolak bertahan di gedung pring. Dan mereka dianggap mengganggu. Bagaimana mungkin mempertahankan hak hidup mereka dianggap mengganggu? Oke. Ya, tatanan demokrasi kita agak terganggu ketika ada dinasti politik, bansos pemilu dan sebagainya. Dan sekarang terganggu lagi ketika ada kekerasan verbal. Intimidasi dengan bahasa yang multitafsir. Yang semua orang bisa merasa berhak untuk takut. Karena tidak jelas alat ukurnya. Penyataan ini menimbulkan konflikasi. Boleh nggak saya takut? Boleh. Boleh nggak dia takut? Boleh. Kenapa? Semua bisa kena dengan bahasa ini. Nah, menurut saya saran saya adalah seperti waktu kampanye kemarin. Prabowo itu jarang ngomong. Joget aja. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti pas pelantikan, oke. Tidak ada tidak terjoget aja. Tidak ada yang kalem gitu ya. Tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang ngomong, bos. Tidak dong. Karena yang faktanya begitu. Begitu dia bicara, mengganggu. Jangan mengganggu. Itu kita jadi tiba-tiba kok jadi begini? Oke, lebih baik kurangi bicara. Banyakin kerja aja deh. Kalau misalnya kemudian bicaranya takut salah, jogetin aja. Oke, gas. Oke, gas. Kira-kira kayak gitu kan. Atau banyakin kerja biar yang bicara Daniel aja. Kalau Daniel bicara ini, mantap, bos. Jadi gue berharap. Endorse ya? Biar diangkatlah jadi staff suspect. Oke, thank you. Ini guys memang pernyataan Bapak Prabowo Subianto agar pihak yang tidak mau bekerja sama di pemerintahan nanti untuk tidak mengganggu membuat PDIP merasa terganggu dengan pernyataan tersebut guys. Salah satu politisi PDIP Adhiana Ptukulu menegaskan penyataan Prabowo jangan ganggu, itu sangat subjektif guys. Dan tidak ada alat hukurnya. Adin menilai sangatlah berbahaya kalau berbicara hukuman antara anak bangsa yang tidak memiliki alat hukurnya guys. Dupir Prabowo, Daniel Ansel mengatakan ketika ada perbedaan sikap politik apapun yang dikeluarkan Rival, politik pasti salah. Dia menjelaskan dalam bingkai pembicaraan Prabowo tersebut mengingatkan dan ingin merangkul kekuatan politik secara bersama les. Menurutnya, negeri ini harus dibangun dengan konstruktif yang positif. Menurut peneliti utama bin Siti Zuhroh, fiksi yang digunakan Prabowo dinilai kurang pas sehingga menjadi sebuah polemik di masyarakat karena tidak happy dengan kata-kata tersebut. Kita tidak bisa guys memang menganggap oposisi itu sebagai antagonis. Tentu itu salah. Sebagai oposisi tetap harus memberi kritik-kritik yang membangun kepada pemerintah demi kemajuan negara Indonesia ini guys. Jadi check and balance harus tetap terapkan di negeri ini. Saya punya keyakinan selama program pemerintah itu baik, program itu pro-rakyat, sayang dengan rakyat, peduli dengan si miskin, pasti sedikit atau tidak ada orang yang akan mengganggu. Pasti banyak pemerintah yang akan mendukungnya guys. Jadi, mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Bagaimana menurut kalian untuk video hari ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys ya. Saya isim pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.